Hai, welcome back to my channel, aku Steven Adrian, aku adalah seorang apoteker Hari ini aku kembali untuk membahas sebuah produk yang jarang aku bahas gitu Karena biasanya kan aku membahasnya skincare kan ya Nah, hari ini aku akan kembali untuk membahas sebuah produk yang menyentuh balik gitu lah Ke profesiku yang aslinya, yaitu aku adalah seorang apoteker Jadi hari ini aku akan membahas sebuah suplemen yaitu ini Ini adalah Heion Relicare, ini merupakan produk terbarunya dari Heion gitu Nah, sebelumnya, kalian kan berpikir loh, kak pakai baju kayak apa ya kayak gini modelnya gitu Jadi sebelumnya kan aku pernah bahas Heion yang ashwagandha kan ya Nah, ternyata videoku itu masuk ke TikToknya Heion gitu Dan ternyata videoku sempat viral, banyak yang nonton Dan kalian tahu, aku pakai baju tidur, warna ijo sweateran Uniqlo Mukaku terpampang dilihat oleh berapa ratus ribu orang Aku dikirim temen-temenku kan videoku, aku kayak Ya Allah, aku banyak sekali nonton Ya Allah, aku pakai baju tidur gitu kan Aku kayak, ya ampun, nggak bisa deh ya Jadi, hari ini aku akan menggunakan just apotekerku Ini just apotekerku dan ini nametekku Ya, ada nameteki Jadi, aku akan membahas produknya Oke, jadi pertama ini adalah Heion Relicare Ini merupakan produk terbaru dari Heion Yang dia itu fungsinya adalah lebih untuk kesaluran pencernaan gitu Jadi, ini produk terbarunya mereka Nah, untuk Heion Relicare ini merupakan sebuah suplemen Yang dia itu ditujukan untuk mengatasi gangguan pencernaan ya Jadi, untuk gangguan pencernaan untuk produk ini Dia sudah BEPOM ya Jadi, di sini karena dia jamu Jadi, di sini dia adalah nomor registrasinya POMTR Oke, jadi dia POMTR karena dia termasuknya adalah obat masih suplemen jamu Jadi, dia belukan OHT dan dia juga bukan fitofarmaka Nah, mereka perlu untuk melakukan uji preklinis dan preklinis Untuk mencapai fitofarmaka layaknya seimuno Jadi, masih belum, ini masih ke kategori jamu-jamuan Oke, untuk kliennya dari produk ini adalah Dia itu mampu untuk meredakan gejala GERD dan MAH Kemudian melindungi lapisan lambung Memulihkan kembali sel lambung Kemudian melindungi lapisan lambung Kemudian mengurangi gejala reflux atau esik reflux ya Asam lambung Dan mengurangi gangguan pencernaan Nah, itu merupakan klien-klien dari produk ini Nah, untuk bahannya dari produk ini Produk ini itu dia mengandalkan 3 gitu ya 3 ekstrak gitu Nah, tiap kapsul 500 miligram Dia mengandung ada kurkuma domestica rizoma ekstrak atau kunyit 100 miligram Kemudian ekstrak aloe vera Ekstrak daun aloe vera 200 miligram Dan ekstrak dari glisirisa glabra Atau akar manis Sebanyak 200 miligram juga Dan nanti ingredients-nya nanti akan aku bahas ya Satu persatunya Akan aku jelaskan dari senyawa markernya Kemudian senyawa aktifnya ya dari bahan tersebut Kemudian fungsi dari masing-masing ekstraknya itu untuk apa Kemudian nanti akan aku juga jelaskan Secara overall itu fungsinya apalah untuk bahan ekstraknya Dan nanti tentu saja juga akan aku sertakan pengalaman aku menggunakan produk ini itu bagaimana gitu Jadi akan aku buat chapternya aja Kalau kalian mau loncat ya silahkan Jadi disini aku agak pertama membahas yaitu senyawa dari senyawa aloe veranya ya Ekstrak aloe vera yang apa sih hubungannya lidah buaya dengan saluran pencernaan Kalau begitu karena ya lidah buaya itu banyak sekali kandungannya Banyak sekali manfaatnya ya Jadi bisa untuk kulit, bisa untuk tubuh gitu Jadi ada banyak Namun karena ini adalah saluran pencernaan Jadi aku akan spesifikkan ke saluran pencernaan Oke Yang pertama adalah aloe vera Aloe vera itu senyawanya ada banyak banget by the way gitu Jadi dalam ekstrak aloe vera itu tentunya ada banyak gitu kan Nah pertama dia itu mengandung ada resins, aloin, tanins Kemudian aloin, emodin, polysaccharides, 19 asam amino, 12 vitamin, dan 20 mineral Serta disini juga dia itu mengandung ada saponin kan ya Jadi ada banyak senyawanya Yang kalau aku sebutkan satu persatu sampai kalian ngantuk nanti gitu Jadi aku akan jelaskan yang penting-penting saja Nah disini, ini by the way dari jurnal ya Jadi aku membahas apapun ini semuanya ada bagian jurnalnya Nanti akan aku link di bawah saja gitu Jadi yang pertama disini Aloe veranya, saponin dan tanin dali aloe vera itu Dipercaya dia itu bisa untuk mengurangi inflamasi Dan juga mencegah supaya lambung itu tidak menjadi lebih buruk gitu Jadi itu juga penting Kemudian ada bradykinase, karboxipeptidase, dan salisilat Yang dia disini itu mampu untuk mengurangi rasa tidak nyaman pada perut Yang disebabkan oleh adanya inflamasi Nah contohnya yang gejalanya itu adalah apa yang bisa diatasi Yaitu adanya rasa kembung, kemudian mual, muntah, serta adanya rasa nyeri gitu Karena dari produk ini disini kalau misalnya si aloe vera ini juga ada kemampuan sebagai anti-spasmodic ya Jadi anti-kejang yang mana dia itu mampu untuk mengurangi rasa sakit terutama pada perut gitu Jadi ada kemampuan anti-spasmodicnya juga Berdasarkan jurnal yang dipublikasikan di Journal of the American Osteopathic Society Aloe vera itu ternyata juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan produksi dari pepsin Nah pepsin itu apa? Pepsin itu merupakan sebuah enzim yang berfungsi dalam proses saluran percenaan kita Nah jadi pepsin itu merupakan enzim yang dapat mengubah protein menjadi asam amino gitu Agar dapat diserap dengan mudah oleh tubuh Nah kalau misalnya produksi pepsin itu meningkat gitu Jadi itu mampu untuk mengurangi rasa sebah pada perut terutama Jika mengkonsumsi protein dalam jumlah yang besar gitu Jadi untuk mempermudah gitu proses pencenaan pada tubuh kita gitu Jadi mengurangi rasa tidak enak-tidak enak pada perut Kemudian aloe vera itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mahbubi tahun 2021 Ternyata aloe vera itu juga memiliki kemampuannya hampir sama efektifnya Dengan obat ranitidin maupun ometrazol Dalam mengurangi gejala-gejala tidak enak perut tersebut Nah ranitidin itu kan merupakan obat yang golongannya adalah H2 Antagonis reseptor ya namanya Jadi dia tuh mekanismenya adalah untuk menahan histamin Agar punya untuk mengeblok histamin Agar tidak dapat berikatan dengan reseptor H2 gitu Pada sejarah parietal lambung sehingga dapat mengurangi produksi asam lambung Nah sedangkan kalau ometrazol itu kan merupakan obat golongannya PPI ya Atau proton pump inhibitor Nah fungsinya itu adalah dia itu kalau kamu tahu proton pump inhibitor itu berhubungan dengan pompa proton H+, K+, dan ATPase pada lambung gitu Jadi intinya adalah untuk mencegah supaya tidak terbentuknya asam lambung Intinya seperti itu Nah itu adalah fungsi dari alnovera Kemudian aku akan mulai masuk ke ekstrak kedua ya Yaitu ekstrak yang akan aku bahas adalah ekstrak dari licris ya kan Atau ekstrak dari akar manis Nah jadi akar manis itu juga memiliki banyak sekali senyawa ya di dalamnya Nah gitu jadi ada protein, ada asam amino, kemudian ada polisacarida, banyak mineralnya, kemudian ada oestrogen, ada tanin, fitosterol, kemudian juga ada beberapa senyawa yang berhasil diisolasi dari ekstrak ini Seperti contohnya adalah triterpenoids, saponin, dan juga flavonoids Nah senyawa marker yang ada di dalam glisiriza gabra itu biasanya namanya adalah senyawa namanya glisirizin gitu Jadi namanya senyawanya adalah glisirizin Nah dimana senyawanya ini juga nanti akan berperan penting gitu dalam prosesnya masing-masing dari manfaat dari licoris gitu Karena manfaat dari licoris itu juga banyak sebenarnya kan Dia tuh luas gitu Jadi ada yang untuk anti diabetes, ada yang untuk sistem kardiovaskular gitu Yang mana tuh ada banyak sekali Namun untuk yang sekarang yang akan aku bahas adalah untuk sistem pencernaan gitu Karena juga kalau aku bahas semua nanti jadi gak karuan muternya kemana-mana Jadi akan aku bahas adalah di saluran pencernaan untuk kali ini Nah kemudian untuk pertama adalah berdasarkan pelitian yang dilakukan oleh Armani Nah disitu disebutkan kalau ternyata glisiriza gabra ini juga banyak digunakan sebagai terapi tambahan untuk mengurangi rasa nyeri pada perut Karena dia memiliki kemampuan sebagai antispasmodi Jadi untuk mengurangi rasa nyeri perut gitu Dan juga ternyata kalau kalian tahu Licoris atau akar manis juga sudah digunakan sebagai terapi untuk saluran pencernaan dari tahun 70an Nah dimana pada tahun 1978 itu dilakukan penelitian oleh Bardang, Cumberland, Dixon, dan Hotsworth Yang disitu dia itu menguji kemampuan dari si glisiriza gabra Yang mana ternyata dia itu dapat digunakan pada penyakit gastric dan duodenal ulcers Nah ulcers itu kayak merupakan simptom yang tidak enak-tidak enak pada perut kalian gitu loh Jadi kayak gejala-gejala itu biasanya orang sebutnya ulcers Kemampuannya ini itu juga berkat sebuah senyawa yaitu saponin gitu yang terkandung dalam licorisnya ini Yang juga memiliki kemampuan sebagai anti-inflammasi gitu Untuk mengurangi inflamasi pada saluran pencernaan tubuh kita Kemudian untuk senyawa yang berperan penting juga itu senyawa markernya yaitu glisirizin kan ya Nah dimana glisirizin itu dia itu dapat meningkatkan konsentrasi dari prostaglandin pada saluran pencernaannya kita Yang dapat untuk meningkatkan sekresi mukus-mukosa pada lambung kita Nah mukosanya ini itu sebagai pelapis lambung gitu loh Jadi kalau kamu tahu mukosa lambung itu kan kayak dindingnya gitu loh Nah dimana dindingnya itu kan akan ada mukosanya gitu loh Jadi dia itu menstimulasi mukosa ini untuk menutupi lambung, melapisi lambung kurang lebihnya Jadi untuk membantu ketika lambung itu sedang bermasalah atau sedang luka Itu dapat supaya lebih gampang pulihnya seperti itu Di silikoris atau akarmatisi juga dia itu mengandung beberapa senyawa Contohnya ada beberapa senyawa flavonoids yang dia itu mampu untuk menghambat produksi asam lambung Kemudian ada senyawa golongan steroid tapi steroid alami ya namanya betasitosterol itu juga bisa untuk mengurangi produksi asam lambung Setelah ada glisericinic acid yang dia itu juga ternyata memiliki kemampuan untuk dapat meredakan rasa sembah dan kembung pada perut Kemudian kita akan masuk ke ekstrak ketiga Nah jadi ekstrak terakhir yaitu ekstrak dari kurkuma domestika atau ekstrak kunyit gitu Nah jadi seperti yang kalian tahu kunyit itu kan mengandung banyak sekali manfaat ya Dia itu kan hepatoprotektif ya jadi untuk melindungi hepar kemudian kayakan senyawa antioksidan Nah cuma karena manfaatnya banyak tapi kan kalau aku jelaskan satu persatu pasti pada bingung semua gitu loh Jadi karena ini reliker ini untuk lebih kalah saluran percenaan jadi aku akan menjelaskan manfaatnya kunyit ke saluran percenaan Oke nah jadi yang pertama kunyit ini dia itu mengandung ada sekitar 3-5% senyawa kurkuminoid Nah yang mana kurkuminoidnya itu meliputi kurkumin 50-60% Ada monodesmetoxi kurkumin dan ada juga bidesmetoxi kurkumin Serta ada kandungan minyak asiri sebesar 2,5-6% Nah selain itu juga dia ada senyawa lain yang terdapat di kunyit ada kalsium, fosfor, zat besi, pati, lemak, protein, kamfer, gom, damar, dan resin Jadi itu ada senyawa-senyawa lainnya Nah untuk senyawa markernya sendiri dia adalah kurkumin Jadi kurkumin itu kan merupakan senyawa aktif dari si kunyit lah ya anggapannya Nah kemana dia itu juga memiliki aktivitas yang baik untuk saluran percenaan kita Dimana kurkumin itu sendiri dia itu memiliki kemampuan aktivitas anti-ulsor Nah disitu dia itu dengan cara bagaimana kalau begitu Dia itu dapat melalui mekanisme penurunan sekresi asam lambung Kemudian meningkatkan produksi mukus pada mukosa lambung Kemudian dia juga mampu karena kurkumin itu efektif dalam mencegah dan memperbaiki luka lambung Jadi dia itu kurang lebih kan menurunkan asam lambung Kemudian dia itu mengekreasi produksi mukus Mukus itu kan kayak mukosa ya Kayak semacam lendiran Yang dia itu untuk melapisi mukosa lambung disini Nah karena dia itu memproduksi banyak Mukus yang nempel ke mukosa lambung Disini dia itu mampu untuk melapisi Nah jadi ketika ada luka Once again ada luka Dilindungi jadi ya HCL mau merusak itu ketutupan ini gitu loh Itulah kenapa mempercepat juga penyembuhan luka juga Dan supaya lebih bisa cepat sembuhnya untuk lukanya tersebut Nah jadi memang kurkuminnya ini juga bagus Nah dari jurnal yang aku baca Jurnal yang aku baca ini memang di uji cobakan pada mencit ya anggapannya Jadi dia mencit yang diinduksi pakai NSAID aspirin gitu Karena kalau kamu tahu aspirin atau NSAID itu memang dia itu Memiliki efek samping itu menyerang saluran percenaan gitu Mengakibatkan saluran percenaan Makanya harus dikonsumsi setelah makan gitu Kalau misalnya sebelum makan itu dia itu akan kena ke asam lambung Sakit gitu Terutama NSAID tingkat dewa yaitu ketorolak Ketorolak cuma bisa dipakai 5 hari Kamu pakai 5 hari ke atas Kamu bisa kena GI tract bleeding Pendarahan saluran percenaan Kalau kamu gunakan ketorolak terlalu lama gitu Jadi ya inilah Diinduksi oleh aspirin Dicobakan ternyata Mencetnya tadi coba Dicek lagi Ternyata mampu untuk memperbaiki Luka yang terjadi akibat induksi dari aspirin gitu Jadi memang terbukti bisa gitu Jadi dari ketiga bahan tadi Kalau misalnya aku lihat-lihat ya Untuk tiga bahan gitu kan Kita tadi kan sudah membahas nih bahan-bahannya gitu kan Satu, dua, tiga udah dibahas Sekarang tinggal kita cocokkan kembali ke Ke apa sih Klaimnya gitu Apakah sesuai atau tidak gitu kan Pertama Meredakan gejala Peradangan Gert dan Mag Bener Betul kan nanti aku udah ngomong Melindungi lapisan lambung Produksi mukosa Melindungi mukosa melapisi lambung Bener gak? Bener Mengunangi gejala reflux Produksi sel asam lambung Berkurang kan? Cek Bener juga Membantu pemulihan sel dan penyembuhan lambung Bener kan sama bahannya? Cek Betul juga kan? Kemudian mengurangi gangguan pencenaan Adanya Enzim Cek Bener juga kan? Jadi dari Klaim-klaim tersebut Ketika kamu cocokkan dengan bahan-bahannya Apakah sesuai dengan kliennya? Sesuai Oke Jadi Sudah Scientifically proven ya Jadi bilang ya Jadi Itulah bahan-bahannya Dan sudah aku jelabarkan Dan gak aku cocokkan manfaatnya Dan ternyata Sesuai dengan kliennya Oke Jadi Akan aku lanjutkan ke Testimoniku tentu saja Oke Jadi untuk Hey Air Relicare ini Dia itu Di konsumsinya Berdasarkan petunjuknya Dari konsumsinya Dua kali sehari ya Berarti dua kali sehari Itu aku Dua kali sehari Aku taruhnya Sumpagi malam Sebelum makan Nah Jadi kalau bagiku Segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem pencenaan Itu aku akan nyuruh minumnya sebelum makan Kenapa? Gitu Biasanya 30 menit sebelum makan Ya 30 sampai 60 menit sebelum makan lah Kalau bisa Kenapa? Karena kalau misalnya Kamu gak enak perut Terus kamu minum obatnya sesudah Makan Lah obatnya lu gawih perut Lah kamu gak enak perut Masa kalau minumnya Sesudah makan Ya gak enak makan duluan kan Jadi Aku akan minumnya itu sebelum makan Untuk penggunaannya Nah untuk produk ini Dia itu juga Tidak disarankan Untuk ibu hamil Gitu Jadi bagi kalian yang sedang hamil Atau memproses hamil Mungkin kalian bisa berdiskusi lagi Dengan Kedokter kandungan gitu Karena Pasti akan ada banyak Hal yang harus dihindari Kurang lebihnya Yang mana yang lebih tahu adalah Dokter Dokter Opjin pastinya kan ya Kemudian juga Untuk Heion ini juga Kalau untuk ibu menyusui Kurang lebih masih ada hubungannya dengan bayi-bayi Silahkan ke Opjin Kalau misalnya untuk anak Juga disarankan Untuk anak di bawah 10 tahun Nah Kemudian Kalau Heion ini juga Diminumnya 2 kali sehari ya 1 kapsul Pagi malam Sebelum makan Nah Aku sendiri juga Sudah mengetes produk ini Gitu tentu saja Sudah aku tes Sudah aku sobek Jadi kapsulnya Dia tuh warnanya kayak gini Kapsul hijau Kayak gini Nah Aku sendiri sudah ngetes Nah Kenapa? Karena aku sendiri juga punya mah Oke Jadi aku tipenya orang yang punya gerd juga Aku punya gerd by the way Yang mana Aku tidak bisa sembarangan minum kopi Jadi kopi terhanya kopi merek tertentu saja yang bisa aku minum Nah jadi kalau misalnya aku tidak lagi posisi fit untuk minum kopi Kadang asam lambungku bisa kamu Nah aku tipe orang yang selalu jaga-jaga bawa obat di dalam tempat suplemen vitaminku Nah karena aku tahu asam lambung aku tahu obat apa yang harus aku minum Nah Biasanya aku selalu menyadang di dalam obat di tempat kotaku itu Aku nyadangnya omeprazole, pariet, atau enggak aku pakenya rantin Rantin itu ranitidine Nah jadi kan kalau aku sudah ngomong PPI ya Jadi kan yang prasol Prasol itu kan PPI semua Jadi kayak omeprazole dan juga pariet Pariet itu mengandungnya adalah rabe prasol Sedangkan kalau rantin itu ranitidine gitu Nah kalau aku biasanya perutku tidak enak gitu Aku langsung minumnya ke omeprazole biasanya Karena menurutku kalau misalnya selama masih bisa aku tahan sekali Aku bakal minumnya omeprazole Tapi ketika sudah benar-benar tidak tahan aku minumnya pariet Karena pariet itu mahal banget harganya satu bijinya Nah karena juga pakenya rantin Jadi ya moodku lah aku mau pakai yang mana Nah jadi untuk produk ini sudah aku juga cobakan Ketika aku menggunakan kopi Nah kemarin aku enggak enak perut Aku coba minum ini gitu Dan menurutku dia lumayan mengurangi Sebah-sebah maupun nyeri pada perutku Cuma ya memang karena ini adalah POMTR ya Jadi produk ini masih jamu Tentu saja untuk efektifitasnya belum dapat mengalahkan obat Yang dia itu obat keras gitu loh Kamu tahu omeprazole itu kan juga obat keras OWA Nampu bisa diberikan 7 kapsul kan ya Kalau misalnya pariet itu juga obat keras Serta ranitidin juga obat keras gitu Jadi ya kita tidak bisa menyamakan efektifitasnya yang Di aku ya yang efektifitasnya tuh bener-bener dor Persis sama kayak ranitidin Omeprazole maupun pariet gitu Karena ini juga masih merupakan sebuah jamu gitu Jadi untuk menyamakan efektifitas dari obat keras tuh Masih harus diteliti lebih lanjut lagi Kurang lebihnya seperti itu Namun apakah tandanya loh kak Berarti enggak ngefek tuh Enggak juga Yang ngefek-ngefek aja menurutku gitu loh Jadi bagi kalian yang memang Karena begini ya Omeprazole Pariet itu bukan obat yang bisa kalian gunakan Dalam jangka lama No itu bukan untuk jangka lama Kecuali kalau kalian terkena penyakit Helicobacter pylori Oke kamu pakai PPI disana Tapi bukan jangka lama Sedangkan kalau ini Ini bisa digunakan untuk jangka lama Berbeda Jadi kalau misalnya obat itu langsung mengurangi gejalanya Langsung dikurangi Tapi dia bukan untuk pencegahan Sedangkan kalau ini Bisa untuk pencegahan Serta mengurangi gejala enggak enaknya Obat kan bukan untuk mencegah Obat kan untuk mengobati Beda gitu loh Jadi itu yang membuat kedua produk ini Makanya enggak bisa aku samakan gitu loh Efektivitasnya Karena satu untuk mengobati Satu untuk mencegah dan mengobati Itu bedanya Jadi In of all, menurutku tetap berfungsi sih Dan bagi kalian yang memang merasa kayak Kak aku enggak mau minum obat Asam lambung untuk jangka yang lama gitu Mungkin kalian mau coba produk ini gitu Karena I think this is a really nice product Dan ini suplemen Yang bisa kalian gunakan dalam jangka waktu yang lama Kalau lainnya makanya Mungkin kalian bisa mau coba Kalian bisa coba produk ini Langsung ke Toko Heionnya Jadi Sekian dari aku So like Thank you so much for watching See you next time Bye